Beliau sebetulnya sudah lama merasakan sakit. Sebelumnya beliau sudah dirawat di Rumah Sakit Islam kurang lebih 9 hari. Kemudian dirujuk ke RSUP sampai saat ini kurang lebih 12 hari. Dan pada tanggal saat ini, tanggal 28 Maret, beliau masuk ke ICU. Kondisi saat ini alhamdulillah semakin membaik. Dan beliau saat ini sadar dan mengenal siapapun yang datang. Kemudian mendengarkan doa-doa yang dilantunkan dari para keluarga, masyarakat, khususnya di kota Mata. Dan kami berharap dari keluarga mohon doa bagi beliau. Agar beliau segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah SWT. Untuk beliau, kita memohon doa. Semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan sebagaimana sediakala dan berkegiatan kembali di kota Mata Ram. Untuk masyarakat, itu saja semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan dengan segera. Saat ini memang beliau dirawat di ICU karena terindikasi ada penyakit di paru-paru. Semoga ini proses agar beliau diberikan kesehatan dan pulih kembali untuk berkegiatan. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan syafaat Allah SWT untuk beliau. Dan kita harapkan seluruh lapisan masyarakat agar mendoakan. Dan apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.